Nah ini di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan link disini ya ketika orang mengklik ini ya misalnya orang klik ini otomatis dia akan masuk ke bagian SMS otomatis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di landing page terana saya ini web landing page udah jadi ya jadi saya masukkan diskon lalu masukkan harga ini ya lalu tombol-tombol ini tombol ini nanti ini saya dapatkan dari gogling jadi dapat seperti ini kalau anda mau nanti akan saya rampirkan juga di file download ya oke nah ini di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan link disini ya ketika orang mengklik ini ya seorang klik ini otomatis dia akan masuk ke bagian SMS otomatis ya yang udah saya ajarkan di video sebelumnya jadi kalau kita bermain di elemantor ini untuk memasukkan linknya kita masuk ke sini nih klik ini ya di gambar nah sini nah linknya saya akan kasih nanti di file-nya ya file untuk kode SMS kode WhatsApp atau kode BPM disini saya jelaskan ya kalau kode SMS Anda bisa memakai ini atau ini bedanya ada apa bedanya adalah ketika kita format orderannya ya ini bedanya disini ini yang tulisan merah ini yang bisa diganti kalau yang hitam jangan diganti ya ini format patentnya sama diganti SMS petik lalu dan budi nah ini diganti nomor Anda ya nomor Anda pakai 085 lalu format ini jadi ketika dia mengklikkan klik nanti dia masuk otomatis ke inbox SMS ya ke SMS dengan tulisannya tulisannya seperti ini order produk apa ini produknya apa kalau Anda produknya lain ya tulisnya lain diganti aja ini komen yang merah ini bisa anda ganti yang hitam jangan Anda bisa format order juga seperti ini format dulu format SMS lah format SMS ya kalau WhatsApp seperti yang yang tadi kalau hitam ini kode paten kalau yang merah bisa anda sesuaikan dengan nomor kontak anda nah ini sesuaikan dengan produk anda lain seperti ini ya ini bisa anda ubah juga saya merahin ini bisa anda ubah tempat yang hitam tempat jangan di bawah satupun ya Rpbm ini Rpbm simpel soalnya ini tujuannya masuk ke dalam infet kontak BPM ya yang dua yang pinnya oke nanti akan saya kasih cara menaruhnya adalah kita copy di sini copy lalu masuk ke sini lalu masuk ke sini lalu url di copy pastu ya klik nanti di save dulu juga dengan ini kita klik ini dulu lalu ke link ini ya bagian konten lalu link dipilih custom url lalu saya dimasukkan lalu save ini juga BPM juga ya nah BBM juga nah karena saya nggak akan memasukkan kontak BPM cuma WhatsApp sama SMS jadi ini saya hapus kalau saya hapus disini ya klik berarti nah ini nah ini untuk mencegah mencegah HP calon pembeli yang tidak bisa otomatis ada ketikan saja apabila anda tidak bisa masuk otomatis sedangkan catat kontak kami dua ini lagi seperti itu jadi untuk memudahkan saya dulu ya Nah untuk memwarnai ini ada bisa klik ini ya edit kalau kita klik edit jadi kontak yang di yang kena klikkan ini kena klik ya karena ada kodak otomatis ya kalau ini kan di spon kena kotak ini kalau kita klik sini sini bisa kita warnain dari sini lalu di dalam bikin ya terus setel lalu di dalamnya cd pagi waktu di rumahnya ya teks color sama advan nah ini background ya background and border nah kan saya warnain Anda bisa mengganti warna sesuai disini ya tuh tapi saya berhubung warnanya pilih saya seperti ini dia rusef di dalam border ya lalu kita lihat tampilan dari HP mobil seperti apa nah ya jadi seperti itu tampilannya ya sederhana ya Nah untuk tampilan Oh ya untuk apabila anda dirasa tulisannya mepet-mepet Anda bisa kasih jarak ya seperti ini seperti ini sepertilah ini misal ini pingin Anda lunggarkan ya lunggarkan jarak gambar sama tulisan Anda bisa kasih ini pakai fase fitur ini fitur ini ya spacer spacer kalian drop-dropnya kita truk-rubnya bisa dikecilkan dari ini bisa dilibarkan dikecilkan Oke jadi ada spasi kalau pengen kopi Anda enggak perlu repot lagi nanti kopi yang ini ya nah nah ini kopi oke masuk ya nah jadi tampilannya adalah seperti ini mobil mobil dengan jarak lalu jaraknya kelibaran Anda kecilkan dari sini oke nah begini ada pastikan dan pantangi yang dari fitur mobilnya ya biar bisa rapi saya kecilkan lagi ya ya oke jadi seperti itu ya untuk membuat tampilan-tampilannya untuk fitur fiturnya ya oke jadi udah jadi selanjutnya akan saya jelaskan di jelaskan materi selanjutnya ya semoga Anda paham salam praktek ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sosok 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 Terima kasih telah menonton!